Tertangkapnya Nunung menambah panjang daftar pelawak seri mulat yang terjerat narkoba. Ya, sebelumnya ada Tessy, Polo, Gogon, dan juga Doyok yang tertangkap saat sedang mengonsumsi narkoba. Kabul Basuki alias Tessy diciduk anggota Direkturat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri di rumah temannya di Kampung Rawabugel, Bekasi Utara pada 23 Oktober 2014. Saat ditangkap, Tessy mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pemutih. Usai bebas pada tahun 2015, Tessy mengaku terjerumus menggunakan narkoba karena stres dicekal oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pencekalan itu membuat Tessy kehilangan banyak pekerjaan dan pembatalan kontrak. Sebelum Tessy, anggota seri mulat yang terjerat narkoba adalah Almarhum Margono alias Gogon. Riak kelahiran Surakarta 31 Desember 1959 itu ditangkap di rumahnya di Komplek Bandara Mas Negla Sari, Kota Tanggerang pada 22 Agustus tahun 2007. Pelawak yang identik dengan rambut jambulnya itu dilaporkan istri mudanya sendiri saat tengah mengonsumsi narkoba. Setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun, Almarhum Gogon berniat bangkit dan meninggalkan dunia hitam narkoba. Selain Almarhum Gogon, personel seri mulat yang terjerat narkoba adalah Polo. Pria bernama asli Christian Barretta Nugraha ini bahkan dua kali ditangkap polisi gara-gara narkoba, yaitu pada tahun 2000 dan 2004. Kini Polo mengaku menyesal pernah terjerumus pada narkoba. Salah satu alasannya berhenti menggunakan narkoba adalah anak dan keluarga. Sebelum Polo, pelawak yang ditangkap karena kasus narkoba adalah Sudarmaji alias Doyok. Doyok ditangkap pada tahun 2000 setelah kedapatan menyalahgunakan narkoba. Terima kasih telah menonton!